Intro Oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wamsi asti astu namo budayu salam kebajikan salampun say Indonesia Berjumpa lagi dengan channel sworo bonsai channel yang selalu memberikan informasi inovasi dan inspirasi bagi para sahabat sahabat bonsai dimanapun kalian berada sahabat Oke sahabat kali ini kita punya bahan yaitu bahan bisa dikatakan ini kalau orang sini mengatakan itu bahan namanya putri malu hutan nih guys Putri malu hutan ya bukan putri malu yang bukan hutan Tapi entah apa bedanya putri malu dan putri malu hutan putri malu yang asli itu yang dimana posisinya putri malu hutan pasti yang ada di hutan Tapi kalau setahu saya kalau putri malu itu dipegang itu pasti dia akan mingkup nih daunya Tapi ini tidak tapi orang mengatakan ini katanya putri malu hutan tapi entah apa ya saya juga nggak tahu intinya ini pohon kita dapatkan dari bapak saya itu membibitnya itu dari kecil dulu waktu di got ini sahabat ya Bahan got bahan dari selokan kemudian diangkat kemudian ditanam diatas batu dikonsep dengan aliran surrealis nih ya sahabat ya Jadi bahan dari selokan kita akan bikin bahan ini menjadi menawan oke ya sahabat mari kita press Nah ini kita tentukan muka mukanya itu dari depan muka itu syarat muka itu harus terlihat ya guys dari perakaran kemudian sampai titik tumbuh ke atas itu harus terlihat jelas Ini kita potong karena ini mensolok si depannya sahabat Ternyata pohonnya kalau sudah tua keras juga nih sahabat Tapi kalau masih muda dia itu lembek bener-bener lembek kayak putri malu persis Nah usia pohon ini itu berusia sekitar lima bulan nih guys lima bulan ditanam dari Got itu tadi selokan itu tadi Cukup cepat besar dan dia itu tidak pilih-pilih media ya sahabat ya Nih sudah terlihatan ya kelihatan lumayan ini ya bagus juga kita geser dulu kameranya Oke sahabat Mari kita lanjut prosesnya Ini kita konsep surrealis daya hayal Kita potong cabang-cabang yang tidak berguna Nah ini cabang ini kita masih helos karena nantinya ini akan menggantung kesini guys Jadi arahnya akan kesini Ini kalau masih muda itu daunnya seperti ini guys Daunnya ya guys ya Dan batangnya juga lembek nih Batangnya lembek tapi kalau sudah tua batangnya itu keras nih guys Kalau sudah tua batangnya keras Ini kita pengepresannya tidak terlalu pres dulu ya Karena tumbuhnya itu tidak menentu guys Kadang dipotong tumbuhnya bisa di belakangnya Pemotongan jauh nih dari yang dipotong itu jauh bisa 10 cm Tapi pohon ini mudah adaptasi dan mudah tumbuh Tidak gampang stress nih sahabat Berumur panjang juga Jadi sangat recommended untuk jadikan bonsai Bahan selokan Kita akan bikin bahan ini menjadi menawan nih guys Jangan lupa liat Kita akan bikin bahan ini Biaram ini Tidak yang nantinya мышk Sampai Jangan Kira Tidak Saya 均mpak Kira Ke Kira 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 tapi kalau malam itu ini daunnya tidur dulu ya ayah putri malu ini 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 dan dia juga berbunga seperti pohon selimara aja guys tapi bunganya dia itu putih-putih mulus ini bunganya nih guys bunganya itu putih mulus nih oleh sulimara aja hai hai selamat menikmati selamat menikmati semoga dapat menginspirasi ya sahabat semoga dapat menginspirasi dan semoga dapat bermanfaat dukung terus channel Skoro Bonsei dengan cara like, komen dan subscribe agar channel Skoro Bonsei tetap selalu memberikan informasi inovasi dan inspirasi bagi para sahabat-sahabat Bonsei dimanapun kalian berada ini ya jadi ini kita masih besarkan tujuannya, karena ini posisinya di bawah kita akan membesarkan ini sekiranya itu dua jari dua jari, baru kita potong nanti kita akan tekuk ke sini dia akan turun ke bawah sini oke ya, mantap bahan dari selokan hasilnya juga lumayan oke ya josh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati